Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Permintaan, semua makhluk hebat dari denyut nadi klan mata ilahi, yang berada di dalam benteng tebing es pada saat itu, sangat marah dengan teman sungai Duandong itu sehingga mereka ingin memakan dagingnya, meminum darahnya, dan menggerogoti tubuhnya. Tulang, mereka membenciinya, klan mata ilahi memiliki tujuh alam semesta mini yang hebat. Di alam semesta miniatur pertama, ketujuh master sejati dikumpulkan bersama untuk memantau kemajuan putaran pewarisan denyut nadi sungai Duandong ini. Mereka iri pada luofeng dan ksatria darah biru karena begitu luar biasa. Mereka berkecil hati karena klan mereka sendiri tidak memiliki kandidat yang baik, tetapi mereka juga lega dan bersyukur atas kenyataan bahwa Sorcerer Seprite Master telah mampu mencapai terobosan kemacetan kedua pada menit terakhir. Saat mereka merasa tidak nyaman dengan peluang besar untuk melampaui era reinkarnasi, sebuah kalimat tak terduga datang dari sungai Duandong, tidak ada satupun dari nadi klan mata ilahi yang memenuhi syarat. Jadi semua harus mati. Ini segera menyebabkan ketujuh master sejati menjadi kosong. Seolah-olah mereka telah diberi tamparan yang bagus tepat di wajah, tujuh tuan sejati merasakan gelombang keputusasaan dan kemarahan. Mengapa dia harus memutuskan semua peluang bagi klan mata ilahi mereka untuk mencoba melampaui reinkarnasi? Mengapa? Mengapa harus begitu tidak adil? Mengapa? Sekarang, mereka semua tahu mengapa. Itu karena permintaan dari seorang teman sungai Duandong. Karena teman ini telah mengajukan permintaan, klan mata ilahi telah kehilangan kesempatan mereka, sampai-sampai dua penguasa tertinggi alam semesta dan banyak elit harus mati. Siapa? Siapa itu? Teman sungai Duandong ini? Siapa dia? Guru sejati pertama mengeluarkan raungan kemarahan. Pada saat itu, seluruh alam semesta mini pertama tampaknya mengalami perubahan yang mengejutkan antara langit dan bumi. Getaran ringan bisa dirasakan. Siapa yang memutuskan semua peluang kita? Siapa? Semua master sejati lainnya juga mengalami penderitaan dan kemarahan yang luar biasa. Di dalam benteng tebing es, ada 28 kandidat dari denyut nadi klan mata ilahi, dan semuanya putus asa, marah, mengeluh, dan enggan. Sungai Tuan Duandong! Guru sejati kedua mentransmisikan suaranya, yang dipenuhi amarah tetapi tetap menjaga kewarasan. Untuk putaran pewarisan ini, klan mata ilahi kami telah memenuhi semua persyaratan Anda, mengusir monster kuelo itu, memecahkan kode game Kaisar Badak, semuanya dilakukan tanpa tindakan sabotase. Sekarang, karena permintaan dari seseorang yang tidak ada di antara kita yang tahu, kamu akan memusnahkan seluruh denyut nadi klan mata ilahi kita? Sungai Duandong melihat kebawah ke benteng tebing es dan berkata dengan nada terpisah, membasmi kalian semua adalah masalah kecil yang kebetulan-kebetulan saya alami. Apakah tidak ada kemungkinan kamu bisa berubah pikiran? Guru sejati kedua masih enggan menyerah. Sungai Duandong hanya mendengus jawabannya. Betapa konyolnya! Setelah mendengar jawabannya, guru sejati kedua akhirnya menyerah pada keputusasaannya dan berteriak dengan marah, Sungai Duandong, kamu hanyalah orang tua yang telah meninggal beberapa era reinkarnasi yang lalu. Siapa yang Anda pikirkan untuk memusnahkan seluruh denyut nadi klan mata ilahi saya? Tidak begitu mudah. Aku benar-benar ingin melihat betapa hebatnya kekuatan orang mati sepertimu. Suara Tuan Sejati Ketujuh juga bergema, Sungai Duandong, siapa temanmu itu? Siapa yang ingin memusnahkan denyut nadi klan mata ilahiku? Siapa? Siapa ini? Suara-suara marah lainnya berteriak. Mereka semua ingin tahu bajingan mana yang ingin menyebabkan seluruh klan mata ilahi jatuh ke dalam situasi putus asa seperti itu. Jangan terburu-buru, kata Sungai Duandong, menatap mereka. Aku akan memberitahu kalian semua. Lalu dia menunjuk ke suatu tempat di kejauhan. Hua! Salah satu dinding di dalam aula tiba-tiba terbelah menjadi dua, memperlihatkan sebuah lorong. Setiap makhluk hebat dari berbagai kelompok kekuatan dari samudera alam semesta semuanya menoleh, karena mereka semua ingin tahu siapa yang dapat menyebabkan klan mata ilahi jatuh ke dalam kesulitan seperti itu. Hah! Luo Feng juga melihat ke arah lorong itu. Samar-samar dia bisa melihat sosok kabur berjalan keluar perlahan. Dia ditutupi sisik emas dan berbentuk manusia. Di belakangnya, dia memiliki sepasang sayap emas, dan sembilan pasang mata menyapu kerumunan. Tapi tidak ada yang berani menatap langsung ke matanya. Itu dia! Luo Feng terkejut ketika dia mengenali makhluk hebat yang telah melangkah keluar. Dewa Setan Guntur, Dewa Iblis Tandar Choat adalah penguasa tertinggi alam semesta pengembara tunggal dari era reinkarnasi kedua. Di antara semua master tertinggi alam semesta, dia dianggap rata-rata, dan karena dia tidak memiliki harta sejati tertinggi, harta sejati, jas petir, menjadikannya nama untuk dirinya sendiri. Itu hanyalah harta karun seperti Crazy Demon Extermination Godly Armor. Di dalam Universe Ocean, dia adalah salah satu master tertinggi alam semesta yang mempertahankan profil yang sangat rendah. Jas hujan, itu dia! Teman Sungai Duandong adalah Dewa Iblis Tandar Choat. Luo Feng tidak hanya terkejut, tetapi semua kelompok kekuatan dari Tanah Suci Kaisar Timur, Tanah Suci Bulan Ungu, dan tiga era reinkarnasi terkejut tanpa kata-kata. Dewa Iblis Tandar Choat yang bersikap rendah hati sehingga hampir tidak ada berita tentang dia sama sekali, secara tak terduga dikaitkan dengan masalah keinginan untuk memusnahkan klan mata ilahi. Guru sejati kedua masih tidak percaya. Jas hujan, apakah Anda orang yang meminta agar Sungai Duandong memutuskan satu-satunya kesempatan untuk klan mata ilahi saya? Anda bahkan ingin memusnahkan denyut nadi klan mata ilahi saya? Petik 2. Jas hujan, itu kamu! Guru sejati ketujuh juga tidak bisa mempercayai matanya. Dewa Iblis Tandar Choat baru saja berjalan keluar dari lorong. Kadang-kadang, dia akan menunjukkan ekspresi yang mengerikan. Di lain waktu, dia akan tertawa terbahak-bahak tetapi diam-diam. Dia tampak sedikit di luar kendali, dan saat dia mengangkat kepalanya dalam tawa tanpa suara, seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Dengan gigi terkatuk, dia berkata, itu benar. Ini aku, ini aku, Tandar Choat. Aku, Tandar Choat, adalah orang yang memanipulasi segalanya di belakang layar. Akulah yang memutuskan semua peluang untuk denyut nadimu dari klan mata ilahi. Akulah yang ingin memusnahkan kalian semua, Guru Sejati Kedua dan Guru Sejati Ketujuh. Haha, hanya selusin dari kalian penguasa alam semesta. Haha, suara Dewa Setan Tandar Choat bergetar. Kamu pantas mati, Guru Sejati Ketujuh berteriak. Dewa Setan Guntur, kamu pantas mati, Guru Sejati Kedua juga berteriak sekuat tenaga. Di aula besar benteng tebing es, suara-suara terdengar berturut-turut. Dewa Iblis Tandar Choat berdiri di tempat yang sama dengan senyum menyendiri saat dia menatap benteng tebing es. Pantas mati, aku pantas mati. Kalian semua adalah orang-orang yang pantas mati. Anda dan semua klan mata ilahi anda harus mati. Klan mata ilahi yang layak mati. Ketika anda semua berjuang untuk harta sejati tertinggi, tujuh master sejati bergabung untuk mengepung Kong Luo dan saya. Betapa kejamnya kalian semua. Kong Luo meninggal, dan aku harus melarikan diri demi nyawaku. Dewa Iblis Tandar Choat menggertakkan giginya dan melanjutkan. Betapa mudahnya kami menjadi sasaran pengganggu, Kong Luo dan saya sendiri, tanpa cukup kuat, dan tanpa harta sejati yang tertinggi. Benar. Kami, memang, ideal untuk intimidasi. Kalian semua dari klan mata ilahi sangat kuat. Di seluruh samudera alam semesta, anda adalah satu-satunya kekuatan yang sebanding dengan dua alam semesta tanah suci yang agung. Saya hanya bukan siapa-siapa tanpa harta sejati tertinggi sama sekali. Bagaimana aku akan bertarung melawanmu? Di hadapan anda, klan mata ilahi, saya berdiri sendiri. Dan aku tidak memiliki kekuatan yang hebat. Apakah saya dianggap apa-apa? Tandar Choat menggelengkan kepalanya. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Aku yakin kamu tidak mengharapkan ini? Kali ini, kalian semua telah jatuh ke dalam rencanaku. Dewa iblis Tandar Choat menatap tajam ke benteng tebing es, dan matanya tampak menyala-nyala. Siapa yang mengira bahwa aku, Dewa iblis Tandar Choat, yang berdiri sendiri dengan kekuatan lemah yang kumiliki, dapat membawa kerugian besar bagimu klan mata ilahi? Mengapa sungai Duandong mendengarkanmu? Suara serak terdengar dari dalam benteng tebing es. Karena aku adalah orang pertama yang memasuki perahu mausoleum ini. Dewa iblis Tandar Choat terungkap dengan tawa dingin. Kesunyian. Luofeng dan semuanya sangat terkejut. Untuk mengetahui itu, untuk mengetahui bahwa mereka bukanlah orang pertama yang memasuki perahu mausoleum. Itu adalah Dewa iblis Tandar Choat? Namun dari kelihatannya, sepertinya dia mengatakan yang sebenarnya. Semua makhluk hebat baru saja tiba di aula ini, tetapi Dewa iblis Tandar Choat telah ada di sini selama ini dan bahkan berteman dengan Sungai Duandong. Dewa iblis Tandar Choat tertawa terbahak-bahak dan berkata, menurutmu mengapa perahu mausoleum ada di sini? Perahu mausoleum awalnya akan muncul di tanah inti perahu semesta. Inti adalah di mana penguasa tertinggi alam semesta tidak berani mengganggu, karena mereka hanya berani melintasi wilayah yang sudah dikenal ketika perahu mausoleum muncul, tidak seorang pun dari kalian yang tahu. Jika saya adalah penguasa tertinggi alam semesta, dan bahkan sampai akhir, saya tidak dapat menerima warisan itu, apakah Anda semua berpikir bahwa Anda memiliki kesempatan untuk mendapatkan giliran? Inilah sebabnya saya membuat kesepakatan dengan Sungai Duandong. Faktanya, kalian semua harus berterima kasih padaku. Tatapan Tandar Chowat Devil God menyapu kerumunan dan berhenti ketika mencapai Luofeng. Terutama kamu, manusia bima sakti. Terlebih lagi, Anda harus berterima kasih kepada saya. Petik 2 Luofeng hanya tersenyum. Dewa Iblis Tandar Chowat juga tertawa dan berkata, aku juga harus berterima kasih. Terima kasih telah tampil dengan sangat baik, karena berada di antara mereka yang memiliki potensi terbesar. Dan karena tidak membiarkan klan mata ilahi merebut posisi pertama. Ada keheningan di seluruh benteng tebing es. Tak satupun dari mereka yang mengira bahwa Dewa Iblis Jas Petir, yang tampak begitu tidak berbahaya dan lemah tanpa harta sejati tertinggi, dapat membawa kerugian besar bagi klan mata ilahi. Biasanya, hanya Master Alam Semesta pada level 5 Chaos Master, Shadow Dust Master, dan Sorcerer Seprite Master yang berani menghadapi Tandar Chowat dalam pertempuran, dan mereka paling banyak dapat membawanya ke posisi yang tidak menguntungkan. Pada saat ini, mereka semua sadar bahwa mereka berada dalam situasi yang merepotkan. Dewa Iblis Tandar Chowat berkata dengan lembut, aku memberimu, klan mata ilahi, kesempatan untuk masuk. Saya membiarkan Anda semua bersuka cita dan menjadi gila dengan suka cita. Dan kemudian, pada saat yang paling menyenangkan, saya akan membuat Anda semua langsung putus asa. Dewa Iblis Tandar Chowat tersenyum dingin. Jika kalian klan mata ilahi memiliki seseorang, yang mungkin bisa muncul sebagai pemenang dalam memecahkan kode game Kaisar Badak, maka aku akan memiliki sesuatu untuk diganggu. Bagaimanapun, Sungai Duandong tidak akan mengizinkan saya untuk membunuh yang memiliki potensi tertinggi. Tapi kamu, klan mata ilahi sangat tidak berguna kamu ditakdirkan untuk dimusnahkan total? Apakah kamu tidak takut pada kami, klan mata ilahi? Tuan Sejati Kedua, yang juga berada di benteng tebing es, membalas dengan senyum dingin. Siapa lagi yang punya potensi cukup besar untuk menduduki peringkat satu? Bukankah bukannya membuat kami dalam kesulitan? Anda sebenarnya membantu klan kami, meskipun tanpa sadar? Petik 2 Haha, Dewa Iblis Tandar Coat mendengus. Pertama, saya tidak mempercayai tiga era reinkarnasi dan dua alam semesta tanah suci. Sebaliknya, saya membiarkan klan Anda menjadi peringkat pertama. Kedua, saya siap. Jika Anda, klan mata ilahi, sangat beruntung untuk menghasilkan makhluk hebat dengan potensi tak terbatas, maka saya sendiri lebih baik menghadapi pemusnahan. Tapi aku akan melakukannya sambil menyeret makhluk besar ini sampai mati bersamaku. Dia berbalik untuk melihat ke Sungai Duandong dengan sedikit membungkuk. Sungai Tuan Duandong, mohon maafkan ketidakhormatan saya. Aku bisa mengerti, Sungai Duandong sedikit mengangguk. Dewa Iblis Tandar Coat tersenyum. Itu adalah senyum santai. Sungai Tuan Duandong, kebencian ini telah terlalu lama tersimpan di hatiku. Saya akhirnya memiliki kesempatan untuk menyuarakannya. Tuan Sungai Duandong, Anda dapat mengambil tindakan sekarang. Baiklah, Sungai Duandong mengangguk. Mengambil tindakan, 28 makhluk hebat dari nadi klan mata ilahi, yang semuanya berada di dalam benteng tebing es, mulai panik segera. Tandar Coat, kamu ingin memusnahkan kita semua? Guru Sejati Kedua Meraung, saya ingin melihat bagaimana orang tua ini, yang telah mati selama beberapa era reinkarnasi, dapat memiliki kemampuan untuk memusnahkan kita semua. Kamu akan segera tahu, mata Dewa Iblis Tandar Coat memancarkan sedikit simpati, lalu dia mendengus, dan setelah kamu semua dimusnahkan, harta sejati tertinggimu akan menjadi milikku. Ayo, ayo, mari kita lihat seberapa kuat orang mati ini. Guru Sejati Kedua dan Guru Sejati Ketujuh berteriak. Hong, benteng tebing es tiba-tiba berubah menjadi cahaya dan membawa serta kekuatan yang tak terukur saat menabrak tepat ke arah Dewa Setan Tandar Coat. Membekukan, sungai Duandong melihat ke bawah dan menunjuk ke kejauhan. Hua, permukaan dinding di seluruh aula mulai melepaskan ukiran rahasia emas yang tak terhitung jumlahnya, yang berbentuk benang emas yang menyatu di udara, kemudian melonjak menuju benteng tebing es dengan cara yang hiruk-pikuk. Seperti sutra di atas kepompong, benang emas ini membungkus benteng tebing es, lapis demi lapis, untuk mengikat dan menahannya sepenuhnya. Hong, benteng tebing es berjuang dengan sekuat tenaga, menyebabkan ruang kosong di sekitarnya bergetar. Tapi benang emas yang tak terhitung jumlahnya menahan benteng tebing es dengan lapisan beton sedemikian rupa sehingga tidak mungkin bisa memaksanya keluar. Hanya menahan, namun tidak memusnahkan. Sebuah suara terdengar dari dalam benteng tebing es. Harta karun sejati tertinggi ini, bagaimanapun juga, benar-benar harta karun sejati tertinggi. Betapa konyolnya, sungai Duandong melihat ke bawah dan dengan lembut menunjuk ke tanah, yang langsung terbelah untuk mengungkapkan jurang yang dalam. Di dalam jurang itu, serangan aura menakutkan menyebar. Benteng tebing es, di bawah kendali benang emas yang tak terhitung jumlahnya, tampaknya dipaksa untuk bergerak ke tanah dengan pintu masuk ke jurang. Teknik rahasia yang tersisa di aula ini mungkin tidak dapat memusnahkan kalian semua, tetapi tanah berbahaya lainnya yang saya tinggalkan dalam warisan saya akan lebih dari cukup untuk menyelesaikan perbuatan itu. Harta karun sejati tertinggi? Betapa konyolnya! Di tanah air saya, tidak ada yang namanya harta sejati tertinggi. Sungai Duandong menggelengkan kepalanya sambil mencibir. Hua! Benteng tebing es berjuang seperti orang gila. Di dalamnya, guru sejati kedua dan guru sejati ketujuh berteriak, tetapi mereka tidak mampu melawan benang emas yang tak terhitung jumlahnya yang mendorong mereka langsung ke jurang yang menakutkan. Terjadi benturan keras. Kemudian, bang, pol, pintu masuk jurang ditutup, dan area di mana tanah telah terbelah dikembalikan ke keadaan semula. Perdamaian dimulai kembali. Aura saja yang hilang oleh jurang yang dalam di mana benteng tebing es diseret sudah cukup untuk menanamkan rasa takut di dalam Luofeng. Peradaban kuno yang telah mati selama beberapa era reinkarnasi ini, benar-benar memiliki metode yang sangat mengesankan. Memang, ini adalah peradaban yang layak untuk menciptakan kapal semesta. Hanya renovasi perahu mausoleum sungai Duandong saja yang bisa membuat perahu mausoleum begitu menakutkan. Petik 2 Lebih dari 200 makhluk hebat di aula mendengarkan dengan seksama, mereka ingin mendengarkan suara-suara dari dalam benteng tebing es, untuk menilai bagaimana nasib denyut nadi klan mata ilahi nantinya. Bagaimanapun, itu adalah istana harta karun sejati yang tertinggi. Akan sulit untuk mati di sana. Apakah kamu tidak mendengar? Di kampung halaman sungai Duandong, peradaban kuno itu tidak memiliki hal seperti itu yang dikenal sebagai harta sejati tertinggi. Tulisan-tulisan yang ditemukan pada harta karun sejati yang tak terhitung jumlahnya adalah milik peradaban itu, jadi jelas, harta karun sejati yang tak terhitung jumlahnya itu ditinggalkan oleh peradaban kuno itu. Karena sungai Duandong berani mengatakannya, maka aku khawatir dia benar-benar yakin akan hal itu. Tidak ada hal seperti itu yang dikenal sebagai harta sejati tertinggi? Apa maksudmu? Beberapa makhluk hebat mau tak mau berdiskusi secara diam-diam. Demikian pula, pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Luofeng. Benar, peradaban kuno itu sangat kuat dan memiliki banyak makhluk yang lebih kuat dari penguasa tertinggi alam semesta. Bahkan leluhur dari dua tanah suci mungkin tidak cocok dengan keberadaan puncak peradaban kuno itu. Dengan bidang penglihatan yang begitu tinggi, cara mereka melihat senjata secara alami akan berbeda. Berdasarkan pengalamannya sendiri dalam ruang sayap dan berbagai petualangan lain saat berkeliaran selama bertahun-tahun, dia mengetahui bahwa harta karun sejati tertinggi juga berbeda dalam hal kekuatan. Beberapa kuat, yang lain lemah. Di mata yang lebih lemah, mereka tidak dapat melepaskan kekuatan tertinggi dari harta sejati tertinggi. Jadi tentu saja, mereka tidak dapat menilai mana yang kuat dan mana yang lemah. Namun, leluhur dari tanah suci ke sungai Duandong, di tangan keberadaan yang lebih menakutkan, kemampuan untuk menilai kekuatan harta sejati itu datang dengan mudah. Oleh karena itu, tidak ada harta karun sejati yang diketahui oleh peradaban kuno itu. Adapun apa yang disebut harta sejati tertinggi, peradaban kuno memiliki cara yang lebih jelas untuk membedakannya. Hanya saja, metode diferensiasi itu tidak terlalu penting baginya. Karena di era saat ini, makhluk paling kuat adalah penguasa tertinggi alam semesta. Adapun leluhur dari dua tanah suci, mereka belum pernah keluar dari alam semesta tanah suci mereka sebelumnya. Kelompok kekuatan dari dunia luar semuanya curiga apakah kedua leluhur ini masih hidup atau tidak. Sayap Si Wu sebenarnya terdiri dari enam pasang sayap. Luo Feng mengangguk diam-diam. Menurut potongan ingatan dari roh sayap, pasti ada dua makhluk super hebat yang bertukar pukulan, dan itu menyebabkan sayap Si Wu menjadi rusak. Untuk harta sejati yang luar biasa seperti Si Wu Wings dapat direduksi menjadi keadaan seperti itu, seberapa menakutkan kedua makhluk super hebat ini? Tebakan yang paling mungkin adalah makhluk hebat dari peradaban kuno. Petik 2 Dibandingkan dengan peradaban kuno, setelah era reinkarnasi tanpa akhir, penurunan kekuatan jelas parah. Itu akan sangat rendah, sehingga mungkin dianggap tidak ada bandingannya dengan peradaban itu. Sama seperti Luo Feng sedang memikirkan tentang peradaban kuno itu, membayangkan betapa mengesankannya itu, berspekulasi mengapa itu menghilang seiring berjalannya waktu. Hua, tanah di dalam aula terbelah lagi, dan di tempat terbelahnya, aura menakutkan terpancar. Si Yu, Si Yu, Si Yu, tiga garis cahaya terbang keluar, dan kemudian melayang tepat di depan Dewa Iblis Tandar Choat, tiga item ini adalah, yaitu patung batu giok es seukuran kepalan tangan dari benteng tebing es, patung binatang buas yang tampak aneh, dan mutiara tiga warna yang mempesona. Tiga harta ini, kata Sungai Duandong. Berdasarkan metode kategorisasi Anda, dua adalah harta sejati tertinggi, dan yang lainnya lebih unik. Ini mungkin tidak sekuat harta sejati tertinggi, tetapi saya merasa itu sangat cocok untuk Anda. Sungai Duandong melihat ke bawah dan tersenyum. Mantel guntur, terima saja. Dewa Iblis Tandar Choat menatap kosong ketiga harta di depannya. Matanya mencerminkan emosi yang rumit. Ini tiga harta karun ini. Benteng tebing es, bukankah itu sektor dewa sejati? Mutiara hati hantu, lebih dari 200 makhluk agung, terutama 5 penguasa tertinggi alam semesta, dapat mengetahuinya pada pandangan pertama. Kecemburuan muncul dalam diri mereka semua, tetapi saat berikutnya, ada keributan di antara mereka. Ah, tiga harta ini. Mungkinkah denyut nadiklan mata ilahi telah dimusnahkan? Petik 2, Tuan Sejati Kedua dan Ketujuh Keduanya berada di dalam benteng tebing es. Mungkinkah mereka berdua sudah mati? Penguasa alam semesta yang mampu menghancurkan diri sendiri cukup awal dapat mengandalkan kemampuan mereka untuk membagi tubuh mereka dan meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Tetapi Guru Sejati Kedua dan Guru Sejati Ketujuh tidak memiliki tubuh terbagi lainnya. Mereka tidak bisa melarikan diri bahkan jika mereka mau. Kedua master tertinggi alam semesta ini memiliki harta sejati tertinggi mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa terbunuh dengan mudah? Petik 2, Juga, Juga, Ini, Ini hanya. Peradaban kuno itu benar-benar menakutkan. Lebih dari 200 makhluk hebat mendecahkan lidah mereka dengan jijik. Bagi makhluk-makhluk besar, istana harta karun sejati yang tertinggi adalah tempat yang benar-benar aman kecuali seseorang begitu ceroboh untuk menyerbu ke alam semesta mini lain, mencoba memasuki tanah inti, atau lelah hidup untuk dengan bodoh mencoba menerobos era reinkarnasi atau melakukan sesuatu. Yang di luar norma, jika tidak salah satu dari ini, maka tidak mungkin untuk melewati perlindungan dari istana harta karun sejati tertinggi untuk memusnahkan keberadaan yang hidup di dalamnya. Bidang penglihatan, berdasarkan bidang penglihatan sungai Duandong, tentu saja dia akan tahu bahwa tidak ada harta sejati yang benar-benar tak terkalahkan. Di matanya, Benteng Tebing Es. Dia dengan cepat menyimpulkan kekuatan dan kelemahan Benteng Tebing Es. Lebih dari 200 makhluk hebat di aula terkejut dan iri. Lagi pula, mereka berbicara tentang dua harta karun sejati dan sebuah mutiara hati ilusi, di mana mutiara hati ilusi adalah harta karun unik yang cocok digunakan untuk melakukan serangan ilusi. Juga, itu memiliki fungsi menjaga jiwa seseorang dan merupakan harta yang sangat kuat yang berguna untuk area yang berhubungan dengan jiwa. Dewa Iblis Tandar Choat terlahir secara alami dalam eksekusi ilusi. Jadi, dia adalah pilihan yang cocok untuk mempercayakan harta ini. Ilusi hati mutiara akan dengan mudah mengenalimu sebagai tuannya. Sungai Duandong melihat ke bawah dan berkata, Adapun dua harta sejati tertinggi yang tersisa, jika kemauanmu cukup kuat, kamu juga bisa membuat Benteng Tebing Es untuk mengenalimu sebagai tuannya. Sektor Dewa Sejati adalah satu-satunya yang sulit. Membuatnya mengenali seseorang sebagai tuannya sangatlah sulit. Anda perlu kembali dan merenungkan secara mendalam. Luangkan waktu dengan itu. Mungkin Anda masih bisa berhasil. Petik 2. Dewa Iblis Tandar Choat mengangguk dengan penuh semangat. Dia juga bukan orang yang membuang waktu, di tempat, dia dengan cepat mendapat tugas pengakuan seorang master. Proses mendapatkan ilusion Heart Pearl dan Ice Cliff Fortress untuk mengenalinya sebagai tuan mereka dilakukan dalam satu gerakan cepat. Haha, aku mungkin memiliki berbagai harta karun tertinggi, tapi satu-satunya yang benar-benar unik adalah Tandar Choat. Guru Iblis Tandar Choat menghela nafas. Selalu dekat dengan pertempuran dan pembunuhan, tetapi keterampilan ilusi saya tidak pernah memiliki harta yang baik untuk melengkapinya. Sekarang, dengan ilusion Heart Pearl, sarana serangan saya jauh lebih kuat. Selanjutnya, dengan benteng tebing es sebagai perlindungan, klan mata ilahi. Sembilan pasang mata Tandar Choat master berkelap-kelip tetapi dengan kilau mematikan. Ini membangkitkan desahan dari 200 makhluk hebat lainnya. Klan mata ilahi yang malang. Dengan dorongan kekuatan yang besar ini, akankah Dewa Iblis Tandar Choat melepaskan mereka dengan mudah begitu dia keluar? Terima kasih, Tuan Sungai Duandong. Dewa Iblis Tandar Choat sangat bersyukur sehingga dia membungkuk dalam-dalam. Kita selesai di sini. Dari tempat dia duduk tinggi di singgah sananya, Sungai Duandong sedikit mengangguk. Kamu juga boleh pergi. Ada pun calon lainnya. Sungai Duandong menyapu pandangannya ke 200 makhluk aneh lainnya. Menghubungi warisan akan segera dimulai. Begitu Anda bersentuhan dengan warisan, mereka yang gagal harus mati, dan mati berarti pemusnahan jiwa. Anda berbagai tubuh semua akan binasa. Semua nadi saya harus memiliki jiwa untuk dapat memulai kultivasi, jadi saya telah memilih hanya Anda yang memiliki jiwa. Jadi, tentu saja, saya memiliki sarana saya untuk berurusan dengan jiwa. Lebih dari 200 makhluk hebat hadir, tetapi setiap makhluk terkejut. Ya, memang, instrumen Magi Cube adalah kuncinya. Master Raksasa Batu, Klan Kerangka, dan beberapa bentuk kehidupan lainnya telah dieliminasi karena mereka tidak berjiwa. Ada pun bentuk kehidupan batu lainnya, bentuk kehidupan tumbuhan yang dapat masuk setelahnya, adalah unik dan semuanya memiliki jiwa. Hanya bima sakti dan darah biru yang berhasil melewati hambatan ketiga, kata sungai Duandong dengan dingin, melihat ke bawah. Mereka berdua adalah yang paling berharap, dan empat yang berhasil menembus kemacetan kedua. Kalian semua juga memiliki sedikit harapan. Ada pun mereka yang berhasil melewati hambatan pertama, kecuali jika Anda menunjukkan ledakan potensi dalam waktu singkat, Anda hanya akan berada di sini untuk membuat angka. Petik 2. Sekarang, lanjutnya, jas petir dan lima penguasa tertinggi alam semesta lainnya. Aku akan mengirim mereka pergi. Jika salah satu dari Anda di sini memutuskan untuk menyerah, Anda harus segera membuat pilihan Anda sekarang. Ini adalah kesempatan terakhir Anda? Suara sungai Duandong bergema di seluruh aula, seluruh aula dalam keheningan yang mati. Sejak awal, sungai Duandong telah memberi para kandidat banyak kesempatan untuk menyerah dan mundur. Selama mereka tidak berhubungan dengan warisan, selalu ada kelonggaran. Namun jika mereka berhubungan dengannya, itu akan berubah. Itulah mengapa ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk bertahan hidup. Bahkan guru sejati kedua dan guru sejati ketujuh, yang bersembunyi di benteng tebing es, dimusnahkan. Siapa lagi yang berani menghibur pikiran bahwa ia cukup beruntung untuk lolos dari kematian? Saya keluar, saya keluar, saya keluar. Dengan cepat, makhluk-makhluk hebat mulai berdiri, satu demi satu, untuk secara sukarela mundur. Penggong Master Ras Manusia dari alam semesta primal, yang telah berhasil melewati hambatan pertama kesatria alam semesta lain, dan jiwa dewa yang tak pernah mati semuanya memilih untuk mundur dari kompetisi. Kalian berdua akan mundur, Huge Axe Creator menginstruksikan dari alam semesta virtual. Dengan mampu melewati hambatan pertama, Anda telah membuktikan bahwa Anda memiliki potensi yang luar biasa. Pergi untuk memperebutkan warisan hanya berarti mencari kematian. Ras kita memiliki Luofeng di sini. Tidak ada gunanya kalian berdua pergi. Penggong, Anda adalah salah satu makhluk hebat yang mendukung ras kami. Tidak perlu bagimu untuk menemui ajalmu dengan cara ini. Dipahami. Kamu harus mundur. Ada pun makhluk hebat lainnya dari ras kita, biarkan mereka mencoba terobosan. Ingat, bawa kembali sebanyak mungkin harta karun sejati. Hilangnya begitu banyak harta sejati akan menjadi pukulan besar bagi ras kita. Dipahami. Makhluk-makhluk hebat lainnya dari tanah suci kita semua akan mencoba menerobos kemacetan. Anda harus mengumpulkan informasi yang cukup tentang warisan. Anda akan mundur juga, dan membawa kembali harta karun sejati yang tertinggi. Dipahami. Berbagai kelompok kekuatan membuat pengaturan cepat. Karena berbagai alasan, baik itu untuk mengembalikan harta karun mereka yang sebenarnya, atau karena para pemimpin tidak mau melihat makhluk hebat tertentu dari klan mereka menjadi abu dan debu terlepas dari alasan apapun, jumlah sosok yang mundur di aula itu melonjak. Beberapa saat kemudian, di aula yang samar-samar di dalam perahu mausoleum, jumlah makhluk hebat yang memutuskan untuk tinggal dan terus berhubungan dengan warisan turun menjadi 236. Yang lain telah memutuskan untuk pergi. Kalian semua cepat pergi. Sungai Duandong menunjuk jauh. Hong. Panjang. Pintu air koridor terbuka. Keluar melalui rute yang sama dengan saat kamu masuk. Sungai Duandong berteriak. Enam penguasa tertinggi alam semesta, termasuk Tander Coat, beberapa penguasa alam semesta, dan sejumlah kecil ksatria alam semesta dan jiwa-jiwa dewa abadi dengan cepat terbang melalui koridor dan dengan cepat menghilang di kejauhan. Hong. Panjang. Panjang. Pintu air diturunkan untuk menutup tempat itu lagi. 236 makhluk agung yang tersisa di aula semuanya teguh. Bahkan jika kita mati, kita harus mengirim beberapa informasi kembali. Luo Feng melihat sekeliling, diam-diam sangat menghormati dari 236 yang tersisa. Sudah ditakdirkan untuk 235 untuk dimusnahkan. Hanya dia, Luo Feng, dan ksatria darah biru yang memiliki harapan tertinggi untuk bertahan hidup. Makhluk besar lainnya ada di sana untuk mengambil risiko, terutama mereka yang baru saja melewati hambatan pertama. Hampir seolah-olah mereka berada di sana untuk menemui hari kiamat. Setiap klan dapat bangkit dan membangun pijakannya di era reinkarnasinya sendiri. Ini karena makhluk hebat dari klan itu bersedia untuk menonjol pada jam 0. Faktanya, semua makhluk hebat telah naik dari bawah dan telah menghadapi situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Mereka telah lama memandang kematian dengan enteng dan lebih tertarik pada apakah kematian mereka layak atau tidak berharga. Agar klan mereka dapat melampaui reinkarnasi untuk mencapai keberadaan abadi, kematian akan sepadan dengan harganya. Kalian semua di sini berada di jalan yang tidak bisa kembali. Sungai Duandong berdiri, ini adalah panggilan takdir bahwa hanya satu dari kalian yang akan menerima warisan dari nadi Sungai Duandong. Ikuti aku, Sungai Duandong berbalik untuk melihat tahta. Hong, tahta dan dinding batu di belakangnya tiba-tiba terbelah untuk mengungkapkan ruang individu yang luas dan luas di mana ada suara air terjun yang tak ada habisnya. Aroma bunga tercium di udara, bahkan ada kicau burung yang samar dan auman binatang yang keras. Ini adalah ruang warisan denyutna di Sungai Duandong saya. Ada kualitas yang jauh di mata Sungai Duandong, dan dia perlahan berkata, hampir setiap generasi makhluk hebat ada di sini di ruang ini untuk menerima warisan. Itu sama saja bagiku. Di gerbang Bot of Mausoleum, makhluk hebat seperti North True Star Master dari Eastern Emperor Holy Land mendengar suara dingin ketika melihat kandidat seperti Thunder Chowat Devil God dan Taibu Demon Master berhenti, kalian semua, keluar dari Bot of Mausoleum sekarang. Titik. Gerbang sedang ditutup. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki kesempatan lagi. Gerbangnya mau ditutup, hanya satu yang terkena warisan yang bisa bertahan, dan dia akan menjadi Sungai Duandong berikutnya. Yang lain semua harus mati. Petik 2. Pergi. Master bintang sejati utara dan makhluk hebat lainnya semuanya mulai terbang keluar dari gerbang. Mereka membuatnya tepat sebelum ditutup. Semua orang menghela nafas ketika mereka melihat kembali ke gerbang. Aku sangat mengagumimu, Dewa Iblis Thunder Chowat. Aku tidak percaya kamu adalah orang yang merencanakan warisan ini, dan kamu membuat klan mata ilahi menderita kerugian yang sangat besar. Klan mata ilahi harus membenci nyalimu sekarang. Petik 2. Makhluk-makhluk besar semua menyaksikan Dewa Iblis Thunder Chowat, tetapi tidak satupun dari mereka yang memusuhi dia. Untuk satu hal, dia adalah alasan mereka menemukan warisan Sungai Duandong. Untuk yang lain, Dewa Iblis Thunder Chowat hanya membuat klan mata ilahi menderita kerugian. Di satu sisi, dia baru saja membantu mereka melenyapkan musuh besar. Selain itu, Dewa Iblis Thunder Chowat memiliki benteng tebing es sekarang, jadi hampir mustahil untuk membunuhnya. Dengan sektor Dewa Sejati, dia akan menjadi salah satu master tertinggi alam semesta terberat di samudera alam semesta. Selain itu, dia adalah satu-satunya penguasa alam semesta, jadi banyak kekuatan ingin berteman dengannya. Aku ingin mereka membenciku, Dewa Iblis Thunder Chowat mendengus. Semakin mereka membenci saya, semakin baik. Saya sudah menjadi master tertinggi alam semesta, namun saya masih dipermalukan oleh klan mata ilahi, dan sahabat saya Kong Luo dibunuh oleh mereka. Saya bukan milik ras tertentu, dan saya tidak meminta apapun. Saya hanya ingin klan mata ilahi menyesali apa yang mereka lakukan, dan saya ingin mereka semua mati. Semua makhluk besar bingung, klan mata ilahi yang malang. Permusuhannya terhadap mereka begitu kuat? Sorcerer Seprite Master melaporkannya ke avatar dari lima master sejati yang tersisa. Tuan sejati, benteng tebing es ditarik ke dalam jurang, dan Tuan sejati kedua meminta mereka yang memiliki banyak tubuh untuk dihancurkan sendiri untuk bertahan hidup. Itulah sebabnya semua orang dengan banyak tubuh meledakkan diri dan lolos dari kematian. Semua yang selamat menggambarkan apa yang mereka lihat. Jurang itu mengandung kekuatan yang luar biasa, dan pasti ada teknik seperti ilusi. Tuan sejati kedua dan ketujuh tidak bisa menahannya. Lima master sejati tidak bisa terlihat lebih kesal. Mereka sudah tahu apa yang terjadi. Ini adalah kesempatan terbesar bagi klan mata ilahi untuk melampaui inkarnasi. Namun Dewa Iblis Tandar Coat muncul dan tidak hanya mengambil kesempatan mereka, tetapi juga membunuh Tuan sejati kedua dan ketujuh. Dua penguasa tertinggi alam semesta dan dua harta karun sejati yang penting. Tujuh master sejati memiliki teknik gabungan sebelumnya. Namun, setelah kematian dua dari mereka, kekuatan mereka jatuh. Sial! Guru sejati ke-6 tampak agresif. Dewa Iblis Jas Petir, Dewa Iblis Jas Petir Sialan. Anda berani menghancurkan harapan kami. Kami seharusnya membunuhmu, Guru sejati ke-5 meraung. Siapa yang mengira dia cukup beruntung untuk menemukan perahu mausoleum itu terlebih dahulu, kata Guru sejati ketiga? Seorang master tertinggi alam semesta biasa-biasa saja yang tidak memiliki harta sejati tertinggi. Dan dia tidak membalas dendam setelah apa yang terjadi. Dia hanya beruntung. Jika tidak, itu tidak akan terjadi. Sial! Dia menghancurkan kesempatan terbesar kita, dan dia membunuh yang ke-7 dan ke-2. Kaka ke-2 dan ke-7, bisik Guru sejati pertama, tampak kesakitan. Jika kita tidak bisa melampaui inkarnasi, kita setidaknya harus mati dengan Guru Iblis Tandar Chowat itu, kata Guru sejati ke-5 dengan marah. Tenang, Guru sejati pertama membuka matanya dan menggelengkan kepalanya. Itu seharusnya tidak menjadi perhatian kami. Kami mendekati kematian kami yang sebenarnya, jadi kami perlu berjuang untuk mendapatkan kesempatan untuk bertahan hidup. Jika kita tidak dapat melampaui inkarnasi, kemuliaan kita akan hilang selamanya, dan tidak ada yang akan mengingat siapa kita setelah beberapa era alam semesta. Saat klan mata ilahi berduka, Tanah Suci Kaisar Timur dan umat manusia dari alam semesta asli memiliki harapan baru. Leluhur kuno dari Tanah Suci Kaisar Timur sedang berbicara dengan Ksatria Darabiru dan Guru Yuzan. Rupanya, leluhur ini memiliki harapan yang tinggi untuk mereka berdua. Pencipta kapak besar dan pemimpin kota Primal Chaos sedang berbicara dengan Luo Feng sementara leluhur bulan ungu berbicara dengan Master Bakrusa. Semua kekuatan menantikannya, dan beban ditanggung oleh para kandidat itu. Mereka sudah memutuskan untuk terkena warisan, yang merupakan jalur ekstremis. Mereka yang memiliki peluang terbaik adalah Luo Feng dan Ksatria Darabiru, dan yang lainnya hampir pasti akan mati. Yang mereka butuhkan adalah menyampaikan beberapa informasi kembali keras mereka sebelum mereka mati. Pencipta kapak besar memandang Luo Feng. Sangat sulit untuk melampaui inkarnasi. Bahkan Teacher Origin tidak dapat menjamin kesuksesan. Saya masih lebih lemah dari guru asal, jadi saya masih jauh dari transcendensi inkarnasi. Hanya ada dua tanah suci setelah semua era alam semesta itu, jadi Anda bisa membayangkan betapa sulitnya melampaui inkarnasi. Meskipun saya sangat percaya diri, saya tidak bisa menjamin kesuksesan di tiga era alam semesta. Namun, ini adalah kesempatan terbaik yang kita manusia miliki, dan Anda adalah kandidat teratas. Kami manusia dulunya lemah, tetapi di bawah pimpinan Teacher Origin, kami mulai bangkit dan menjadi ras puncak di antara alam semesta asli. Kami telah melalui banyak perang dengan ras lain, dan beberapa kali, kami hampir punah. Sekarang, kita manusia sangat kuat, sehingga keturunan manusia yang tak terhitung jumlahnya dapat bermain di alam semesta virtual tanpa khawatir. Dan kami memiliki sumber daya yang melimpah untuk melatih diri, menjadikan banyak balapan sebagai anak perusahaan kami. Kami adalah ras terkuat. Kami memiliki hati yang paling kuat. Kami tidak mau tunduk pada orang lain. Itulah sebabnya kami tidak akan layu begitu saja. Pencipta kapak besar menatap Luofeng. Yang kami inginkan adalah hidup selamanya dan menjadi lebih kuat dari dua tanah suci, menyaingi peradaban kuno itu dan menciptakan peradaban yang lebih baik. Ini adalah kesempatan besar. Setiap makhluk hebat memiliki titik balik sebelum dia bangkit, dan aturan yang sama berlaku untuk perlombaan. Kesempatan yang Anda miliki ini adalah titik balik kritis, dan kita berada di persimpangan jalan sekarang. Nasib kami tergantung padamu. Pencipta kapak besar menatap Luofeng. Luofeng mengangguk. Aku akan melakukan semua yang aku bisa. Itu adalah dunia yang indah dengan binatang aneh yang terbang seolah memamerkan bulu mereka. Beberapa dari mereka meninggalkan jejak cahaya yang berapi-api sementara yang lain berkilauan. Di kejauhan, ada bayangan binatang buas yang aneh, dan beberapa menunjukkan bagian tubuh mereka di danau yang lebih jauh. Ini adalah ruang warisan, kata Sungai Duandong, berdiri di langit. Setiap generasi Sungai Duandong menerima warisan mereka di sini. Semua makhluk besar lainnya berdiri di belakangnya. Gerbang sudah terbuka, yang berarti mereka tidak punya jalan keluar. Namun, para kandidat tidak memiliki kapasitas mental untuk peduli tentang itu, karena mereka semua menantikan warisan dengan sepenuh hati. Pada saat yang sama, mereka juga terkejut melihat bagaimana ruang warisan yang panjang itu ada. Ini diklaim sebagai ruang warisan? Seru Sungai Duandong! Tetapi ia dapat menyerap energi, semua jenis kekuatan termasuk aliran udara yang kacau di samudera semesta, sehingga ruang angkasa dapat mempertahankan kestabilannya, dan kehidupan di dalam ruang dapat makmur. Para kandidat terkejut dengan apa yang dikatakan Sungai Duandong, tetapi mereka menerimanya dengan cepat, mereka sudah terbiasa. Meskipun makhluk besar tidak dapat menyerap aliran udara keos, hanya alam semesta mini dan alam semesta asli yang dapat menyerap aliran udara keos. Aturan ini tidak berlaku untuk peradaban kuno. Sama seperti universe boat, dan seperti ruang warisan, itu telah ada untuk selamanya. Dan sekarang, kamu akan belajar tentang warisan. Sungai Duandong menunjuk kekejauhan. Lihat, semua kandidat mengikuti. Pintu berkilau muncul di dataran, dan ada gambar di pintu. Salah satu gambar menunjukkan makhluk hebat yang mengendalikan puluhan ribu jejak cahaya kemasan untuk menyerang, dan ada pemandangan lain di gambar lain. Para pewaris Sungai Duandong hebat dalam semua jenis keterampilan yang berbeda, pertempuran jarak dekat, pertempuran jarak jauh, pembuatan senjata. Sungai Duandong menunjuk kekejauhan. Ada total 820 pintu masuk, dan setiap pintu masuk mengarah ke warisan dasar yang berbeda. Satu pintu masuk hanya menerima satu pewaris. Bima Sakti, Anda dapat memilih pertama, dan darah biru, Anda yang kedua, dan seterusnya dan seterusnya. Ini hanya warisan dasar untuk menguji apakah Anda cocok untuk Sungai Duandong. Hanya satu dari kalian yang akan menjadi pewaris yang sebenarnya, dan dialah satu-satunya yang bisa mendapatkan warisan inti yang sebenarnya. Mulai, perintah Sungai Duandong. Dia menatap Luofeng. Bima Sakti, kamu mulai duluan. Ya, Tuan Sungai Duandong. Luofeng membungkuk dan berubah menjadi seberkas cahaya, mendekati 820 ruang.